Al-Fatihah Sembah berhala-berhala ini. Mereka jawab dan Allah kekalkan dari lisan mereka dalam Al-Quran, مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَةَ Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati. Minta langsung kepada Allah. Anda meninggal tidak syirik dan puncak syirik adalah bermain dukun. Berhenti ini dukun-dukun ini. Berhenti datang ke dukun. Para dukun ini dalam Islam, kata Nabi SAW, Para dukun-dukun penggal leher mereka. Bukan malah didatangin. Bukan malah didukung. Pada saat mau dapat jabatan, pada saat mau sukses usahanya, pada saat mau langgang rumah tangganya, pada saat mau dapat keturunan dukun yang bermain. Kenapa dukun? Kenapa tidak uduk, sholat, minta kepada Tuhanmu? Kalau kita sedang ada nikmat yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan juga nikmat itu Allah yang bisa mempertahankan dan menambahannya Allah. Dan kalau kita sedang ada cobaan yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan cobaan tersebut termasuk tidak punya keturunan, belum punya pekerjaan, dan seterusnya, belum punya pasangan. Adalah Allah. Dan Allah yang bisa mengangkat permasalahan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!